oke tapi harus tapi harus dicari tahu sebenernya tadi salahnya dimana menurut ayo oke judul hari ini judulnya adalah ini bulu apa tuh kita disuruh lirik-lirik kanan kiri ya dulu kaleng ngomongin bulu gue lagi dalam pikiran gue ya ada gorengan pake bumbu kacang enak kali ya iksan lagi? iya coba deh gorengan bumbu kacang dicotol-totol gimana gorengan lagi ya bikin rantang tebawan karakter lama, lama jadinya lama nih 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 oh nih gorengan geren lagi pake bumbu kacang gak ada bumbu kacangnya gak semua apa yang ada di otak lo sama orangnya jualan juga ada gue udah ada sendiri kalau gue udah ada sendiri lo ini udah mendadak mulu nih 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 tuh apa bumbu kacang bumbu kacang ini gue nih nih gue merem ya apa itu ini belanda bukan 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 dari tadi sombran terus ya lu puter dulu pada belakang lu giniin aja gitu kayak ada yang ngelayang di bulu-bulu lu ga ada ga ada ga ada itu bulu panjangnya dia oh bulu panjang makanya temanya hari ini bulu nih 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 bumbu kacang bumbu kacang ada isinya bumbu kacang gue belinya rujak bumbu kacang gue belinya rujak bumbu kacang terus nanya makannya jangan salah tau iya jadi firman dari firman firman siapa? firman lu rekomendasi firman gua belum makan asmat rajin gua ada asinan buahannya hari ini tapi kirim ke rumah ga kesini abis seap ya kita nungguin makanan lagi dari netizen ya kita nungguin makanan dari netizen ya borok baik kalau disuruh mau makanannya ini kalau disuruh mau pada kirim pasti eh ayo dong eh kita ini dong tema brownies love UNKM siapa yang mau kirimin makanan makanannya kita promosiin nah kirim deh ke brownies iya tapi ngirimnya jangan dikit ga taunya yang ngirim produk-produk kita itu brownies love UMKM lu posting di sosial media lu ya brownies love UMKM bareng siapa yang punya produksi makanan UMKM yang mau dipromosiin di brownies kirimin isi burbur sum sum burbur bur bukan burbur sum sum ada lagi apa lagi nasi pedes ayo rojak cumi saus tirus dia ngomong tirus dia ngomong gitar-gitar asyedo warna oranye gue ya omar, gue warna oranye ya kan abis itu kan pake glitter lagi yaudah yuk sampe ngelurusin ah yuk sekarang ini ngomongin tentang stok laki lu aneh-aneh yuk eh lu siapa stok laki gua sembarangan lu itu kan orang kolep-kolepan kali stok 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 aja gua gak siapa aja rame lu jangan yang rambut pohon jamu lu yuk tapi ntar kata orang bener aja stok laki apalagi nih apalagi asal kebulu ngomongin tekang bulu dan rambut kita kedatangan seseorang yang biasa merapikan rambut dengan ha wen lu cukur apaan apaan budi cukur api ya coba kita lihat ya ini dia tayangannya dan langsung aja kita panggil ini dia budi pupai ini kan langsung sama yang punya salon ya jadinya kan bisa ngobrol kamu barbarnya alhamdulillah sampai sekarang ramek dimana di kota bandar Lampung oh di bandar Lampung apa nama barber kamu nama barbernya babbershop bije wow kebuat yang di barber yang di bandar Lampung yang mau pada potong rambut tepatnya dimana Lampung ini dimana di jalan susunan baru eh jalan ke podang susunan baru kota bandar Lampung kalau tempatnya baru beda lu sana ujung ya zoo 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 nya beda sambas sambas itu emang abang kalau di tempat barbernya itu setiap motong semua pakai api bang ada iya setiap hari pasti selalu potong rambutnya pakai api ada yang minta bang ada yang minta kalau ada ga ya bang saya ga usah pakai api gitu ada juga bisa juga bisa juga ada api ada bara ada api ada mesin ada api ada mesin apa bedanya apa bedanya api apa bedanya api apa bedanya api api sama mesin apa bedanya sama aja bukan sama gunting api ini yang pertama ketika dia ada kutu di rambutnya itu dia langsung habis gua gak serde gua gua kayak kayak tapi mohon maaf nih emang di jaman modern begini masih ada kutu rambut mas orang ada yang banyak 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 kayak anak kecil punya ayu perempuan itu pasti kutunya lompat kalau jaman dulu ya kalau jaman dulu tetangga gue tuh kalau cukup pada nyeri tahu menang pakai ini pakai sisir-sisirnya yang ada jadi putunya pada yang terlalu sisirnya si awam mau gue timpuk atau dia ngamuk 300 pertama ada saya salam sama orang tua saya sendiri lagi nonton orang tua saya lagi nonton yang kedua buat Mas Dodi manajer Putra SH dan lau partner yaitu penasehat hukum dari Babershop BJ buat Mas Indi band Indi lagu yang udah ngebuat lagu saya udah jadi Alhamdulillah terima kasih lebih banyak kamu bikin single Iya udah jadi tentu jadi ini memotong rambut atau mau promo lagu mau potong rambut katanya kamu juga sempat melakukan beberapa kali percobaan pernah ada yang gagal kalau untuk pertama itu dia gagal Gimana tuh gagal ada apa itu namanya kayak bahan bakar kita tumpahin kepalanya jadi langsung dari atas sini ke belakang itu langsung gede apinya aduh jadi sambil apinya gede namanya awal baru dia lari sambil begini-begini lari ya saya kebut lagi ya sebenarnya pakai apa sih yang bikin dia kebakar itu apa yang bikin dia kebakar ya pakai apa spirtus atau pakai awalnya itu spirtus cuman gagal kalau sekarang-sekarang ini ada campuran seperti kayak bahan alami lah yang yang khusus ya ini bakarnya cuma rambut tuang ya bakar rambut sama orang-orangnya nggak bisa ya kalau tahu orang-orang nggak bisa oke sebelumnya kita lihat dulu aksi dari Budi potong rambut pakai api ya kita lihat ini dalam perjalanannya itu cuma satu kali itu doang yang pertama nah kesini-sini makanya pelanggannya makin banyak karena berhasil sudah ada apa campuran khususnya oke sekarang ini kita tangga panjang lebar nih kita mau coba langsung praktek ya yuk deh duduk deh enggak enggak lu aja lu aja lu aja Dede ayo Dede enggak enggak lu aja lu aja lu aja Dede 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 Ayo Dek lu pasti bisa deh ini bagus ini potongan si Dede Dede mukanya panik sini mas rambut begini bisa rambut begini bisa nggak oke warna jadi hitam nggak jadi hitam nggak nih ha kan dibakar jadi hitam nggak enggak ini gimana sih pala lu yang dicopot deh ini monday Higher elu ini pilih diam paca mata buka mas pokoknya gabis aja ya ini kita malanya gabis aja awesome iyah deh biar lu dibikin rapi aja mas kotongan ya mas alis bisa alis ini mah lu pasti nonton deh english nggak rapi Mas emak nonton terlihat Di bekek loh Si Ameh jahat banget Ameh Jangan dimatikan katanya Gesek orang sampe ke muka-muka Anget gak deh Anget Kau pengennya panas ya Mas coba mas lagi dibakar Mas lari-lari dulu Mas lari-lari dulu Mas Belum maaf Oke boleh gak kita tau kira-kira kalo pada motong tuh kisaran berapa sih harganya mas Masih 50 ribu Mas saya minta ini minta tolong banget saya minta yang harga 50 ribu mas Ya bisa 20 ribu Tapi ini kalo pake api itu potongannya bisa ditentuin gak kayak gimana Kalo pake api bisa ditentuin Mas yang apinya yang rame dong Mas Mas apinya kira-kira semenit setengah lah mas biar kalah dulu Dede Dede emang kalo dirapiin sebenernya agak cakep loh ya Iya lumayan Dia ada rapiin dikit Transferin lah bangsa 10 juta 20 juta juga Mas ini dulu deh Gobrol Biarin mas agak lama mas 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 Ya abis lagi Mas jangan mati mas lapinya Kalo bisa Atau ke madem dateng Biarin aja dulu Iya Iya Aduh-adu Aduh-adu Ini style Ini style Ini style Ini udah tanggung Ini dia satu senti Ya 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 Udah tanggung Ini namanya potongan sokit Ya Sokit ya ya Dede kesel mau marah tapi takut Dede gak berani marah aduh karang dirinya paling senior masih dia marah ya 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 udah bagus udah udah model baru tuh deh bagus hahaha mas biar langsung pendek aja mas dia ngerapinnya begitu tuh 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 kupingnya dikit mas kupingnya kundut hahaha ya Allah ya Allah hahaha hahaha jahat 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 hahaha jahat jadi untuk manis yang ada di rumah ya ini adalah challenge untuk masnya supaya bisa bikin senyum Oke nah selain api Mas Budi ini bisa juga potong rambut pakai metode lain bikin ini aja nih bikin enggak itu bisa skin gitu udah skin gitu udah keren lu mau nggak lu tiap lu begini aja lu tiap hari begini tapi per hari dari gue cepet tapi tiap hari begini mau nggak dibikin-bikin dulu nih selain api coba kita lihat kayak apa sih metode lain yang dilakukan sama Mas Budi ya ini barusan diomongin gede diminta uang kosan nah sekarang sebelah kiri yang pakai metode yang tadi masih Mas itu Mas ya nih udah sebelah kanan nih perlu colokan ya itu nah sekarang pakai yang setelah alatnya Mas keren juga deh eh kalau dibakar genggotnya tepungis bisa enggak oke yang pakai metode baru gitu ada mas alat yang metode yang di beledak Oh jadi kena rusak Oke jadi itu ada metode baru ya tapi memang alatnya nggak dibawa ya tapi ini kita lihat kan lihat hasil potongan dari Mas Budi kayak apa untuk dede pria tertampan di tendean saat di sini ya selanjutnya kita akan mulai tetap diberani kembali-berani Terima kasih. Sekarang kita kedatangan seorang pengusaha bulu mata yang sudah gol internasional. Siapa sih dia? Kita lihat di tangannya. Ini dia. Kita panggil langsung ini dia, Reza Arya Bima. Mas Reza Arya Bima. Nah oke, ini memang sudah berapa lama Mas untuk melakukan bisnis bulu mata? Kita sudah masuk tahun ke-6. Tahun ke-6. Oke, jadi memang melewati proses yang panjang ya. Yes. Oke, nah awalnya bisa ke bulu mata itu gimana sih Mas? Jadi sebenarnya kita kan partner. Nah partnerku ini wedding photographer. Sering ngobrol dengan teman-teman make-up artis. Nah disitu kita ketemu ada masalah nih. Susah banget ada desain bulu mata yang desainnya keep up with the trend. Kalaupun ada, stoknya nggak selalu ada, nggak banyak. Dan kualitasnya juga nggak konsisten. Karena sebenarnya selama 20 tahun lebih, kita itu produsen terbaik untuk handmade bulu mata palsu di dunia. Indonesia. Cuma kebanyakan diekspor. Kebanyakan diekspor. Jadi yang masuk ke Indonesia itu yang sisa ekspor. Iya. Yang reject. Jadi kalau produk kamu itu semua handmade lokal. Yes. Jadi memang mempekerjakan masyarakat lokal. Sehingga mereka juga bisa membuat bulu mata gitu ya. Betul. Dan dipakainya sama bintang dunia juga loh. Iya. Keren loh. Maledi. Iya. Ya elah Maledi kan. Maledi. Yang suka limunat kan. Iya. Yang suka nyanyi manggap-mangap. Jadi kalau misalnya mas sendiri, brand bulu matanya itu ada berapa? Sekarang kita ada dua brand. Artisan Pro dan Mercury. Oke. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan makeup artist-me makeup artist. Dan masing-masing mereka punya brand sendiri gitu ya? Iya. Ada yang seperti itu juga. Tapi kebanyakan desain-desain kita memang kolaborasi dengan professional makeup artist. Dari awal, paling pertama desain kita itu dengan kodoni Lim. Iya. Dan sampai sekarang kita masih terus launching. Terus launching ya. Kalau sampai dipakai sama Lady Gaga itu merknya apa? Jadi kadang-kadang kita kirim ke makeup artist-nya. Iya. Nah kita gak tahu tuh kadang-kadang bisa dipakai. Dipakai sama siapa. Itu yang kita gak pernah tahu gitu. Jadi kadang-kadang diposting dipakai sama Camilla Tabeo. Dipakai sama Bebe Reksa. Dipakai sama Miss Universe di Crowning Night-nya. Itu dipakai satu-satu brand lokal yang dipakai di Crowning Night Miss Universe. Katriona Gray itu kita waktunya. Tunggu perhelatan akbar ada Miss Grand International ya. Kalau ini ya. Siap-siap sukaran Whatsapp ya. Oke. Ini berapa dunia? Berapa negara? 80 negara. 80 negara. Akan ada di Indonesia. Master. Master Fashion Hair Beauty. Iya ula lah. National Director Miss Grand Indonesia. Oktober ya. Karena jangan juga pakai bulu mata loh. Jangan. 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 Kita ada foto artis. Asido orang boleh? Boleh. Foto artis. Artis salah satu host brownies yang dulunya pakai bulu mata. Jangan lah. Jangan dong. Foto artis dunia yang pakai bulu matanya Reza. Ya coba kita lihat ini dia. Takut aja. Jijih Hadid. Mbak Kamele ya. Kamila. Kamila. Kamila Kak Bello. Kamila Kak Bello. Kegih Hadid tuh. Kegih Hadid. Itu lucu banget yang putih itu. Iya yang putih lucu banget. Yang putih itu ya. Kamu yang putih tadi. Bebe Reksa. Itu yang momen yang berbeda sih. Momen yang berbeda. Namun Miss Universe ya Bebe Reksa. Ayu Ting Ting. Aku pernah pakai kayaknya deh artisan kan. Iya sama Kocandra Zang. Sama Kocacat. Betul. Betul. Lady Gaga. Ini pakai Lady Gaga itu. Aku nggak tahu nih momennya. Yang ini apa ya momen yang berbeda? Jadi memang sebenarnya kalau bisa dibilang. Bulu mata itu memang udah sahabat perempuan sekarang ya. Jadi rata-rata bukan perempuan kayaknya nggak pede banget. Keluar rumah tanpa ada bulu mata sih kayaknya. Emang perempuan aja ya? Laki juga bisa. Ada juga yang extension juga ada. Ya sebenarnya itu kan hak asasi manusia ya. Mau pakai bulu mata. Mas gimana sih rasanya bulu mata kamu bisa dipakai sama artis dunia? Kaget karena kita nggak tahu tiba-tiba ada yang nge-tag gitu dan ternyata dipakai. Dan ini sebenarnya yang paling ngembanggakan tuh buat lebih dari 200 pengrajin kami di Purbalingga. Jadi setiap kali kami infokan. Yang kayak gini-gini harus nih diberitakan terus dong. Harus diberitain. Harus SMP nih. Iya. Jangan keributan-keributan terus sayang ya. Mas ada berapa total mungkin tipe dari bulu mata koleksi dari artisan? Kita ada lebih dari 100 desain. Dari awal berdiri sampai sekarang. Jadi karena kan kalau bulu mata cocok-cocokan ya Aiko misalnya Aiko suka pakai yang model yang gimana gitu kan. Tebel atau tipis, panjang atau lentik atau main lurus gitu aja. Atau kayak mata kucing juga, eket juga bisa. Yang kayak kanopi gitu nutup mata bisa. Mungkin dulu waktu jaman Ekterapagansa Amin juga suka mempromosikan ya. Warna-warni itu ya. Jangan dilupain nih kayak gitu-gitu pernah ada di televisi juga loh. Ini kita akan tantang Reza untuk jelasin dan tunjukin bulu matanya. Ya. Mana coba deh. Sini mas, mas jelasin. Ini jenisnya, tipenya. Enemo, enemo. Mas mungkin Aval. Ini I like. Iya. Jadi eh... Sini mas. Iya, oke. Ini yang... Yang paling best seller mana kok dari kamu? Ini cantik nih. Ini yang tulang tebal nih. Ini yang tulang tebal. Jadi kita lagi trennya itu. Buat-buat ketawa berkah nih. Kita lagi trennya itu memang ngalem. Ini buat hari-hari gue nih. Ini cantik. Iya. Ini cantik nih. Ini main buat brownie, Swen. Iya bener-bener. Aku udah percuma. Bener kan jaman-jaman ini nul. Karena aku juga pake. Iya. Kita semua ngerasain. Ini cantik. Gak dalem ya? Udah pakein ke siapa? Siapa kek? Ada timku bisa pakein. Eh sini dong. Iren sini. Si itu Nurul. 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 Aku pakein ya. Nih gak mau pakein Juwita. Juwita. Sini-sini. Brenda. 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 Ambil lem. Brenda is coming, Brenda. Brenda. Ini sebelum dan sesudah ya. Ini bagus banget kalo misalnya bulu mata ini. Dasarnya pake eyeshadow dari Ivan Gunawan Cosmetics. Wuuuuhhh. Haceda Oren ada gak? Haceda Oren ada. Haceda Oren ada. Ada ya? Ada. Aku mau. Haceda Oren tuh bisa digunakan. Haceda Oren cocoknya dipergunakan ke dapur. Cenci deh. Judas. Ah Judas. Mak Judas. Ini dulu eyeshadownya apa? Ini eyeshadownya IGC. Ini yang Pata Morgana. Pata Morgana. Ini cocok kalo mau bikin bule tunjang. Atau pecak lele. Apa Judas? Buat ke brownies-brownies warna apa bagus ya? Iya brownies warna apa? Ya bagus yang gini. Yang kalo ke brownies shadownya bagus yang warna apa? Ah kalo gini bagus yang orange orange gini. Kalo buat siang agak terlalu minor ya. Iya. Tapi cantik. Oh ini cocok kalo buat lagi bikin sayembara nasi tumpeng. Ini kalo bulu mata kamu ini mas. Bagusnya tuh dia bisa dipake berkali-kali ya. Gak langsung sekali pake buang ya. Ya gitu. Brand. Iya bener. Bisa dipake berkali-kali. Dan henteng. Kisaran harganya boleh tau gak sih mas. Kalo yang dipake sama Brenda ini berapa nih? Ini 50 ribu. 50 ribu loh. Lumayan com. Eh. Lumayan. Buat lu beri. Siap ya. Lihat ya. Cakep banget nih liat deh. Iya kan. Buka matanya pelan-pelan. Wuuuuh. Cantik sih Brenda. Cantik sih Brenda. Cantik. Bener-bener berbentuk manusia loh Brenda. Ini dia apa? Apa? Tapi ini nih Brenda. Tapi ini bagus loh buat ini kayak extension. Tapi dia yang bagus banget. Iya itu bisa pake berkali-kali. Ambil tempatnya. Ambil tempatnya. Ambil. Boleh ambil detailnya dulu. Gambarnya lebih detail lagi. Diem lu merem dikit. Gambarnya ambil lagi. Detail. Alami. Keliatannya natural. Alami banget ya. Nah Brenda abis dipasang bulu mata langsung dicukur pake api ya. Dan dia bagus tuh dia kayak ada kayak sololok ya. Dia pake eyeliner. Kalinar lagi. Ya lebih tebel. Lebih tebel ya. Oh makasih mami. Eh mami. Mami. Ya juga. Nah sudah. Oke. Keren. Ini keren keren keren. Nah. Justru. Kalau yang dipake sama Lady Gaga itu harganya berapa? Geger ntar lah. Geger ntar lah. Eh. Ngobrol aja loh. Mau jawab dulu. Yang dipake sama Lady Gaga. Harganya berapa? Eh. Mungkin dia numpuk ya. Mungkin dia numpuk orang banget. Tapi kita mulai dari 28 ribu sampai 50 ribu. Pokoknya harganya 28 ribu sampai 50 ribu. Iya. Tapi yang paling membanggakan adalah. Semua yang bekerja itu adalah semuanya orang-orang Indonesia. Dan bisa sampai ke dunia. Itu hebat. Ya. Ini yang harusnya Indonesia bangga ya. Dengan semua karya dari temen-temen. Dari. Ah Purbalinga ya. Iya Purbalinga betul. Oke. Keren artisan keren. Iya. Jadi satu hari bisa menghasilkan berapa produksi bulu mata? Bulu mata itu sebenarnya ada 14 proses. Jadi untuk sampai jadi satu ini ada 14 proses. Oke. Gitu. Jadi kalau kapasitas produksi kita sebulan itu bisa sampai 100 ribu pieces. Oke. Produksinya. Dalam waktu sebulan. Ada bikin wig juga gak sih? Beda ya? Ada rambutnya sama wig lain beda ya? Iya. Sebenarnya Purbalinga itu mulai duluan wig. Lalu kemudian tahun 1970-an baru bulu mata palsu. Nah cuman kebanyakan pabrik dari Korea memang. Oke. Jarang yang dari Indonesia. Jadi barang Korea itu juga main di Indonesia dikirim ke sana di jualan. Iya. Betul. Jadi harganya pas kino udah jatuh mahal sekali. Iya. Bahkan banyak juga salah satu tokoh-tokoh terkenal kartun juga sebenarnya ada yang buat dari Jawa Timur ya. Iya. Itu bagus deh pokoknya. Jadi tapi ya memang orang Indonesia itu kreatif. Betul. Kreatif, hebat dan bagus hasil karyanya ya. Dan katanya semua proses yang dikerjakan itu dikerjakan itu tangan tanpa proses mesin. Betul. Jadi kecil banget tuh begitu. Iya. Satu-satu gitu tuh Mas Di. Satu-satu. Oh mata lu gak bisa deh. Video pengerjaannya ada gak? Gak ada ya video pengerjaannya ya. Gak ada. Kurang riset loh. Oke nah Mas. Berarti dalam satu hari kan ini ada 14 proses. Tapi bisa jadi berapa? Dalam waktu sehari. Iya. Sebenarnya kalau 14 proses itu kalau misalnya bekerja bersamaan ya dalam beberapa, mungkin 3 sampai 5 hari selesai sih. Rata-rata pekerjanya di usia berapa Mas? Mulai dari usia mulai kerja 17 tahunan sampai yang usia 50an juga Mas. Sudah bergenerasi ya? Sudah. Wow. Karena dari tahun 1970. Jadi pembuat bulu mata itu juga bergenerasi. Sama seperti pemakai bulu mata. Jadi sama bulu mata. Oh iya. Bergenerasi juga. Iya ada seniornya ya. Iya. Siap gubernur. Bulu yang dipakai jenisnya apa? Bulu tangkis atau bulu apa? Kita bulu-bulu sintetis. Oh bulu sintetis. Sintetis. Karena kalau bulu rambut asli, ini nanti proses pembentukannya gampang reject. Tapi setiap bulu itu beda-beda kan ya Mas? Maksudnya atau sama Mas? Setiap bulu mata bulunya sama atau bulunya beda-beda? Tergantung desainnya. Oh. Tapi diameternya beda-beda. Gitu. Ada yang ujungnya juga runcing. Ada yang ujungnya gak terlalu runcing. Jadi biasa kalau udah kena makeup artist kan dia ditumpuk ya. Betul. Biasanya itu dia ditumpuk daripada numpuk berkali-kali. Udah dibikinin jadi satu. 7 orang lebih jadinya begini. Iya. Ada yang masangnya begini. Ada yang gitu kan Aik? Gitu. Oke. Ada tiga sampai lima tumpuk sekali pakai. Kayaknya dipegang terus udah di take-in nih. Kebaca. 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 Itu masih banyak Mi. Emi. Ini ya. Nah kalau seorang CEO kan pernah ikut turun tangan, pernah ikut turun tangan langsung promosiin itu gak? Pro. Apa sih? Produknya. Iya ikut. Ikut ya. Kebazar. Ke toko-toko. Ke customer langsung. Jadi. Jadi rata-rata. Ini ngapain? Mau dipakai bulu mata sama Ayu. Mau dipakai bulu mata masih Ayu. Nanti saat iklan. Kata Igun. Kalau iklan gak ada yang ngeliat. Oke. Nah ini justru. Hebatnya itu ya. Karena banyak sekali. Dari bulu mata yang berbagai seri. Kalau untuk seri terbaru lagi nih. Misalnya dari yang gak pernah ada lagi nih. Itu berapa bulan sekali? Kita pengembangannya bisa 3-6 bulan. Karena kita bekerja sama. Reset dulu ya. Iya. Dan dari gambar. Kita tuh dari gambar. Jadi bener-bener partner kita gambar di kertas. Iya. Desainnya dulu. Terus kemudian kita lempar ke makeup artist yang kita kolaborasi. Suka gak desainnya? Baru kita bikin dummy-nya dulu. Siapa makeup artist yang paling sering ditanyakan untuk. Desain. Bikin tren? Bikin tren. Ada Nanat Nadia. Ada Kodoni Lim juga sering. Dan Nilim. Terus Dewi Tian. Banyak sih antar semua. Jadi macam-macam ya. Ada yang biasa makeup mata-mata oriental. Betul. Ada yang biasa makeup dengan pengantin tradisional. Jadi cetakannya tuh beda-beda. Ada yang Arabic makeup. Itu kebutuhannya masing-masing beda. Dan gak ada yang bilang. Oh ini bulu mata ini kampung. Bulu mata ini enggak. Yes. Jadi memang semua tergantung dari kebutuhan. Mau yang ini ambil aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Buat nanti ke Singapur. Cikap. Gak. Pandemen jerok-jerokan. Buat nganter tania sekolah. Iya. Wena. 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 Bagus biar keliatan alami. Kita coba reka adegan ceritanya. Reza minta tolong ke sekretarisnya Igun. Yang tukang makeup. Jadi buat telepon artis dunia. Ayu buat nawarin bulu mata. Lalu mereka COD. Tiba-tiba datang Pak Wendy. Ayahnya Ayu nyuruh Ayu pulang. Buat tidur. Hmm. Iya. Agak kerupuk nih ya. Yuk kita balik lagi kita ngobrolin. Yuk kita ngobrol lagi. Yuk kita ngobrol lagi. Yuk cerita kami tolak ya. Yang gungut. Yang gungut. Yang gungut. Bisa-bisa. Ini bisa kita atur yuk. Iya iya iya. Ini bisa. Ayu. Ayu beri jikon. Iya iya iya. Gue takut. Nggak jadi. Tetap jadi ya. Mas. Mas tapi aku mau nanya ya. Maksudnya gini. Yang namanya usaha itu kan. Kalo misalnya. Misalnya biasanya gini. Kalo ada orang jualan makeup tuh biasanya. Kreatornya tuh memang dia suka makeup. Iya. Tapi kalo dari sosok mas ini kan. Memang sepertinya menang dari bentuknya tuh. Memang jauh banget dari. Istilah beauty. Dari makeup gitu kan. Iya. Gimana sih. As mas gitu. As mas gitu. Bisa memanage. Dan punya feeling. Berjualan bulu mata tuh. Tipsnya apa ya. Yang bisa dibagiin buat kita semua. Oke. Yang jelas harus sering ngobrol. Harus turun ke lapangan. Harus sering ngobrol. Kita spend banyak waktu ngobrol. Dengan teman-teman makeup artis. Bener-gali kebutuhannya apa sih. Apa yang kurang. Masalah apa yang ada. Ya. Supaya akhirnya produk yang kita keluarkan. Memang sesuai dengan kebutuhan. Karena kebutuhan art demandnya semakin tinggi. Tapi terkadang barangnya gak tersedia di Indonesia. Betul. Betul. Kalau dia harus keluar mungkin biayanya juga jadi lebih mahal ya. Jadi memang berdasarkan riset juga itu penting banget. Iya. Karena mau buat sesuatu. Harus dengan apa yang diperlukan oleh orang lain. Yes. Ya. Jadi barang yang kita jual pun akhirnya terbeli. Iya. Dan mengikuti selera pasar. Iya. Gitu ya. Oke. Nah. Mas tapi kalau ngomongin tentang bulu mata. Dan hanya bulu mata. Atau ada pengembangan lain dari usaha mas yang mau dikembangin nanti. Kita baru mulai akhir tahun kemarin mulai masuk ke kosmetik. Kita ada eyeliner. Kita ada loose powder juga. Nanti kedepannya akan ada produk-produk lain. Tapi tetap main kita masih di bulu mata. Iya. Karena itu yang membesarkan kita juga. Karena gak ada pemain lain ya. Betul. Betul. Kalau main api kan ada di udara. Iya. Paling mahal bulu mata yang berapa mas biasanya? Yang paling mahal. Eh bulu mata magnet punya gak? Enggak. Kalau di Amerika lagi ngetrend. Jadi gak pakai lem. Iya. Dia pakai magnet aja langsung gitu. Pakai jepit bulu mata ditempel gitu dia langsung nempel. Iya. Betul. Paling mahal mas berapa itu bulu mata? Kalau yang punya kita paling mahal ada yang 58 ribu. Itu dia yang satuan individual. Jadi dia terjangkau banget yuk. Kalau dia mahal. Kira sampai 100 ribuan. Gak lah. Jadi satu 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 gitu nempelnya. Kalau yang mahal itu sekitar 200 ribu kata. Apa itu bulu? Ya ditanam sendiri gini. Atau tidak. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal itunya karyawannya. Bisa gak mas kalau ujungnya aja mau ujungnya gitu ya? Iya ujungnya doang gitu. Bisa kalau digunting gitu. Sayu bisa aja lu kayaknya kurang tidur deh yuk. Iya. Wah lu masak. Iya. Kalau bisa dipayang disini maka disini tidak tidur. Lagian. Enggak kenapa kita bilang kurang tidur? Karena tadi udah ditanya kan. Harga termahal berapa? Ditanya lagi sama dia. Iya. Mendingan lu tidur deh. Lu kurang tidur. Eh mana dia mau nanya lagi. Kebetulan ini abangnya juga dari Lampung. Kalian juga kurang tidur ya. Hei gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal. Sembarakan lu. Iya sama-sama kurang tidur. Gak mahal. Jangan. Kalau tidur sama dia berdua jatuhnya gosip. Iya iya iya. Yaudah tidur. Yaudah tidur deh. Yaudah tidur deh. Orang mau disuruh tidur ngapain sih? Idi. Oke. Nah masih dalam tema bulu ya. Kali ini kita kedatangan cowok ganteng yang punya banyak bulu. Waw. Waw. Waww. Itu lah tayangan ini dia. Bacanya apaan? Waww. Waww. Ininya, uzankan. Waww. Terima kasih. Mak, lu udah ada darahnya lagi, Mak. Alhamdulillah. Uzan ini kan sering bikin gemes netizen karena brewoknya. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Gak mau nyamuknya mahal banget. Tapi sebenernya kalau dipikir-pikir ya, Oma ini lu jenggot lu sampai sini loh kayak Uzan. Kalau lu bukan Uzan, lu gledek. Ih, jahat banget loh. Uzan, dia namanya Uzan. Artinya penyair. Oh penyair. Ewa, ewa. Oh pancingan, pancingan. Engga, gue abis beli kopi bin, nah duit gue. Di tasa, di roti, endorse gue aja. Masa lucu banget ya. Seorang lu bilang duitnya abis udah gak mungkin. Kayak abis aja aja gitu, kayaknya udah abis gitu ya. Gimana dari emak gue gue, gue P sehari. Gue P? Iya, itu udah 30. Wah, yuk tim-tim kali ya. Makanya udah 300. Wah, wah. 300. Oh, 300. San! Ada kesnya si San! Mana? Gue kalau cepen harus bisa nalangin loh. Gak ada cepen 300 lu aja tuh. 300. 300. Set, 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 set. Pernah gak? Tadi yang bad cupper gak ada uang cash. Tidak apa-apa yang dia tinggal. Ayu yang dapet, dia yang dapet. Ya kan lo bridging kurang tidur lu tadi. Gak dapet kalau bridging mah yang dapet dia. Gak dapet kalau bridging. Kalau bridging mah gak dapet. Makin baca kontrak dong. Gimana ceritanya sampai bisa ada di Indonesia? Long story. Ya, long story. Aku tuh awal dari sini. Tahun 2020. Buat... 15 hari. Tapi ada covid. So, aku stay disini buat 6 bulan. Aku gak bisa. Kira-kira covid kan stay disini 6 bulan kan? Ya bener. Tapi kamu bisa lancar makan masalah. Tapi aku tinggal disini harus belajar bahasa. Itu buat easy. Buat ngobrol sama orang. Sama kerja. Itu harus belajar bahasa. Oke. Tapi kamu... Tadi Ayu nanya. Ini beneran atau enggak sih? Ayu mau megang. Megang yuk gak apa-apa yuk. Enggak. Yuk kalau ini gak apa-apa yuk. Beneran. Boleh megang ya. Gapapa yuk yuk. Gapapa sayang. Asli. Ini asli. Jangan salah megang orang tapi ya. Ini yang boleh. Ya asli. Senang. Happy. Eh eh. Ada gak? Kalau netizen komennya apa sih? Kalau tentang brewok kamu gemes gitu. Ya apa gitu. Iya itu. Kalau gimana kamu punya bro. Yang ini pake apa itu. Sindrom atau apa lagi. Chemicals. Itu ini natural. Sama itu jeans. Pake jeans. Pake jeans. Jeans. Itu kayak dari bapak-bapakku. Yang ini. Pake jeans. Ada my father. And my grandfather. Like that. Kamu ada bawa uang 300 ribu gak? Buat aku. Ini ada. Ini pasti ada. Bener-bener ya. Lu yang tau. Masa nih gak mau ditangkan kamu. Lu nambah darah, Wen. Lu uangnya abis. 300-300 sehari. Lu nanti darahnya gak utuh. Sekantong lu. Iya ya Iksan. Eksan. Bayar 300? Eksan. 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 Kalo, kalo, kalo. Gila. Lu besok lu bawa musik sendiri. 300 nih. 300. 300. 3 kali ginnang tamu. kita tantang ayu untuk rapihin berewok uzak ditantang begitu pasti dia kerjain emang-emang dia berantakan kan dia nggak panjang iya nggak nggak dia kecuali kau iya bilang aja bikin asli lo atas siapa rati bohong rati nggak pernah kayak gitu lo otaknya ini kalau gini kalau berewok kayak begini tuh lebih dirapihin juga atau enggak bisa-bisa Oh bisa bener neng kamu nyukur berapa kali sana mana sisirnya ini so quick it's so quick come out oh dia cepet banget tumbuh kata dia cepet cepet kok begitu sih sisirnya nggak papa gini terus pakai api yang yang tadi ya kalau panjang baru ke rumah aku ya nggak bisa makan dia kan tuh masih masih rapi dulu ya Bilkis yuk anak lu telepon ini katanya ya ada pernah ibu hamil yang minta dielus perutnya karena suka banget sama berewok kamu iya ibu hamil kepengen dielus pelut-perutnya gitu ya banyak-banyak-banyak setelah itu seminggu kemudian ibu-ibunya yang berewok oke Uzan berarti sekarang ini apa sih aktivitas kamu model K atau main sinetron atau apa yang pertama saya kerja tuh visa agent bisa buat luar negeri orang mau datang ke Indonesia kita kita bisa oke bikin bisa 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 mana aja iya tuh semua negara Oh berarti kita ke dia nih agent berarti bisa Eropa gue masih ada tahun depan abis tapi ya bisa lah diurus dari sekarang ya apa siapa tau tahun depan tuh ada berkas-berkas baru yang mesti diurus gua sih ada orang bikin pas visa Udin tapi bentuknya nggak begini oke kita rekadegani ceritanya Uzan ini lagi di Amerika Igun jadi Liberty lalu datang lalu datang Ruben pengen dielus perutnya ayu 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 pengen dielus perutnya oke aku hamil berarti ya ya oke yuk Pak Wendy bete karena istrinya mau minta lu sama orang lain ya 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 kamera Liberty lu dia gila loh panggilannya Mbak Berti kata awal jangan dipakai dulu patungnya itu patungnya 300.000 katanya lu pegangnya bawahnya tangannya jangan ada kena misalnya pas buat bajutnya kurang nggak ada pegangannya tumpah lucu banget ya foto mah majuan naik kan dong Nah kameranya burung deh kamera belakangnya hahaha hahaha hahahaha luci banget sih Bagaimana? action! Ujannya di situ, Ujannya. Ujannya sini, Ujannya sama pacarnya? Hah bukan Ujannya sama Gede Uzan sama wuzur barusan Action Yuk nih tuh kita udah ame Amerika Nih patung Liberty nih Bang ayah pengen banget bang di lulus tuh bang sama cowok yang berewokan Ini sama yang berewokan Murut ayah pengen banget di lulus Iya pengen di lulus Sini bang potong dulu tapi kita bang sini Dari patung Liberty bang Abang udah dari tadi Gimana nih Lu liat dong Gimana nih Nami orang lagi udah kebelet tadi Kecana weng-weng Bisa aja Dan tak Dan tak lama datanglah Ibu-ibu Ada bude-bude yang pengen Yang di lulus perutnya Lulus Wuuu 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 Boleh Lulus perut aku ga Itu perut bener apa Ibu-bude Bagaimana maka makan bantang Bagaimana Dipanjuin gini Orang makanya gitu Meng lu Nurdin lagi hamil Wuuu Eh lapangzone tidur Pengen liberti tidur lo Bang Haman aja tidur LIBERTY CAPUNG Ada cerita rakyat Ya, penun katanya, ada seorang pangeran yang bisa membangunkan Liberty. Kasih pipinya. Bangun, bangun, bangun. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, sukses terus, pokoknya lancar-lancar terus. Dan apa yang dikerjakan berhasil ya. Terima kasih buat semuanya, kalau kayak gitu jangan lupa nanti ketawa itu berkah ya. Sampai ketemu lagi, bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!